Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dan bos-bosku semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezekinya Kali ini LJJM Otomotif berbagi pengalaman dan pengetahuan Tentang cara untuk menaikkan tenaga mobil lagi buat teman-teman Kebetulan ada juga teman datang dari jauhnya Dari lebih kurang 100 km lah dari area perbankan LJR dan Jepang Motor Jadi teman kita itu memang dia harus minta dibetulin mobilnya Supaya lebih bertenaga karena sering ngempos di tanjakan Jadi posisi mobilnya sekarang untuk dibetulin itu sudah ada di teman Tengkel kita buat teman-teman Jadi kita lanjut untuk menanyakan dimana geluhannya Jadi geluhannya itu apa-apa saja Tungga? Geluhannya mobil ini kurang bertenaga Ditanjakan sering Apa pas ditanjakan apa sudah waktu penambahan gigi atau bagaimana? Kurang bertenaga waktu menambah gigi dan ditanjakan Berarti tenaganya kurang lapang ditanjakan Dan juga di waktu kita mau RPM tinggi gitu ya Jadi kita lanjut untuk cek Dimana nanti cara untuk penyetelannya Simak terus videonya buat pemirsa aku semua dan bos-bosku Lanjut Langsung saja kita cek Ini mobilnya colisil PS120 ragasa Ini nampaknya kayaknya setelernya masih standar Setel dimingnya masih pas topnya di tengah Coba lihat ini buat teman-teman topnya pas di tengah Belum lagi ditegakkan atau didirikan posisi pomnya Jadi sekarang rencananya kita mau setel tipis saja Jadi kalau tidak ada perubahan tenaganya nanti Baru kita dirikan posisi top boss bomnya Jadi sekarang kita minyak saja kita setel buat teman-teman Jadi setelan minyaknya ini harus diketahui juga buat Para driver-driver yang Yang mogok ditanjakan Kalau asapnya tidak keluar Berarti ininya kurang setel Nah ini buat lebih dekatnya kemiranya Jadi sekarang kita coba untuk setel yang ini dulu Buat bos-bosku dan teman-teman semua Semoga nanti ada manfaatnya juga Lanjut kita ambil kunci dulu Jadi kita lanjut ke posisi penyetelannya Jadi kita gunakan juga kunci ini Setelur kombinasi Ini untuk pengusiannya Cuman kunci 10 kombinasi Kalau kenter itu kunci 12 Ini masih keleng dari apa kayak ini Siap dikalibrasi Tapi tenaganya berkurang Nah kelengnya sudah kita lepas Jadi lanjut kita untuk meringankan Baut penyetelan angin atau minyak Ini sekarang posisinya Coba lihat general lebih dekat Posisinya sekarang setelannya kayak begini Jadi kita nantinya harus kita setel Harus kita dorong ke dalam Lanjut lagi kita setel Jadi baut bagian dalamnya sudah kita ringankan juga Ini kuncinya kita gunakan juga kunci L Tapi kayaknya setelannya masih ringan Kita bisa juga kita gunakan sama obeng bunga Jadi kita geser ini putaran ratnya Arah jarum jam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Jadi sampai segitu aja dulu Sudah kita setel Tapi kalau tidak ada juga perubahannya nanti Baru kita setel yang lainnya Jadi sekarang kita kunci yang ini dulu Kita tes gimana tenaganya Banang memori setelah ringan Jadi ini cara setel tipis saja Buat teman-teman dan juga bos-bos bu Nah penguncian sudah selesai Jadi sekarang lanjut kita tes Coba tes dulu enggak hidupin mobilnya Coba dikasih dulu Kita tengok dulu Gas kuat Gas kuat Terus Jadi tadinya ini tidak mengeluarkan asap Jadi sekarang waktu dikas dia sudah mengeluarkan asap Biasanya ini tenaganya Lebih jauh menaiknya ini buat teman-teman Tapi masih bisa kita tambah juga tenaganya lagi Tapi kita tes dulu bagaimana kondisi tenaganya Yang setelan seperti ini Apabila nanti ada nanti masih belum Masih belum ada pertambahan tenaganya Atau masih kurang itu bisa kita setel ulang lagi Atau kita tambah putaran baut Setelah yang ini lagi Kalau memang tidak bisa disetel lagi bagian yang ini Kita lanjut di menitilan bagian top Di media ini buat Ini buat Kalau tidak juga ada tenaga lagi Berarti itu di dalam mesin juga ada kerusakan Terima kasih dulu buat teman-teman Semoga semua Ide yang saya buat dan pengalaman ini Semoga ada manfaatnya juga Buat teman-teman Dan juga driver Di Indonesia atau dimanapun berada Kita tutup dulu dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh